Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bung Berani Baik tuh teman di video kali ini Saya ingin update tentang Perkembangan Ikan cana limbata Yang saya peroleh Dari hasil mancing Jadi biasanya kita bahas Tentang ikan maskoki Ya apa salahnya Kita selingi dengan Membahaskan koleksi saya Jadi ikan cana limbata ini Sudah saya pelihara Di tank aquarius 50 cm ini Sekitar 2 bulan Jadi Hampir setiap hari Saya kasih makan ikan ini Menggunakan Pakan udang Udang yaitu udang basah Karena Untuk Pakan udang basah ini Sangat mudah sekali diperoleh Di pasar Maupun Di Tempat penjualan Tempat penjualan Hasil laut Jadi Saya kasih Pakan udang setiap hari Nah selain itu Saya juga ingin update Tentang perkembangan Ikan cana maru saya Yang saya pelihara Lebih kurang itu 7 bulan Jadi Ukurannya Sekarang Kalau saya Prediksi itu Sekitar 25 cm Nah ini Cana limbata saya ini Teman teman Aktif sekali Teman teman Jadi Ikannya Mentalnya Sangat bagus sekali Kalaupun Tutup aquariumnya ini Saya buka Saya masukkan tangan saya Ini Ikannya Bisa Matok Jari ini Teman teman Ini Dia bisa Menangkap jari kita Ini Saya senang sekali Ini Sama limbata ini Lebih Galak mentalnya Ketimbang Cana maru saya Teman teman Jadi Kalau saya buka Tutup Aquarium Kalau cana maru Dia bisa bersembunyi Teman teman Tapi Kalau misalnya Limbata ini Dia Malah Mengejar Jari kita Baik teman Saya akan coba Buka Tutup Aquarium Dan saya Masukkan tangan Saya ke dalam Teng Aquarium Ini Nah Ini tangan Saya Lebih masuk Ini Nah Itu Dia Lebih Matok Nah Ini Ini Pakan Yang Akan Saya Kasih Tuan Udangnya Ini Masih Keras Teman Teman Karena Saya Simpan Di Pleaser Kulkas Kita Coba Kasih Sedikit Sedikit Saya Masukkan Tangan Saya Teman Teman Nah Ikannya Matok Nah Itu Teman 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 Lihat Sendiri Ya Tapi Ikannya Jinak Tangan Tuan Tuan Jadi Kan Ibaz Tanya Sangat Bisa Diajak Main Seperti Ini Teman Nah Ini Dia Mata Matok Jari saya nih nih ya kita gosok-gosok kepalanya dia enggak enggak stress sama teman-teman ya Coba kita kasih makan dulu ya supaya dia mau main sama jaring ya coba lihat ya ini sini nah itu dia sudah makan nih teman-teman kalau sudah dia makan dia turun ke dasar akuarium punya galap kita kasih lagi ya makan nih dikasih sedikit-sedikit saja ya kita maini ya nah ini teman-teman jadi ikannya ini mentalnya cukup bagus sekali ya cuma yang saya heran dari channel imbata yang yang biasanya saya lihat ya itu warna ininya siripnya ini warna biru itu teman jadi kalau punya saya ini warnanya biru tapi enggak begitu biru sekali di bagian atasnya ini rimnya ya kalau bahasa cananya itu rimnya ini warnanya orange nah ya ini cana saya yang sangat jinak sekaligus galak bisa diajak main ini teman-teman jadi kepalanya bisa dipegang ini kita kasih lagi ya yang terakhir dikasihnya enggak terlalu banyak nah ini bukan yang terakhir kita dia salah gigit dan jatuh teman-teman nah ini selanjutnya saya akan update tentang cara maru saya teman-teman di warna kuningnya ini sudah mulai keluar disini saya treatment dengan air ketapang pekat mentalnya sudah bagus juga kalau kita mainkan pakai tangan di luar kaca seperti ini dia mau teman-teman tapi kalau kita masukkan tangan itu ikan cananya enggak mau teman-teman malah dia takut kalau untuk di luar kaca seperti ini ya masih mau dia kita kasih ya jadi ikan saya ini karena saya ini setiap hari saya kasih makanan tapi kasih makannya enggak banyak ya sedikit saja asal dikasih makan setiap hari ya paling kalau misalnya saya sibuk itu dua hari sekali saya kasih ini untuk warnanya kuningnya udah pekat ya dan cabungnya juga sudah banyak ini teman-teman iya lihat ah itu ya memang nggak kelihatan karena ini menggunakan air ketapang pekat nih teman-teman ukurannya sekitar 225 sentian ini jadi pas masuk ke tank ini sekitar dua bulan yang lalu itu 23 senti iya cukup dua saja udangnya baik teman sekian dulu video saya mengenai dead ikan cana limba atas saya dan ikan cana maru semoga teman-teman sekalian yang pelihara ikan cana dan ikan maskopi semakin semangat dan merawat ikan kesayangannya baik teman-teman sebelum saya akhir video ini mohon dukungannya ya kepada channel hubung berani dengan cara subscribe like comment serta share videonya agar channel hubung berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian